Tim gabungan dari TNI dan Polri menembak mati pimpinan kelompok kriminal bersenjata atau KKB wilayah Makodap 3 Timika, Hengki Wanmang. Hengki diduga sebagai aktor utama dalam sejumlah penembakan terhadap warga sipil dan aparat di areal PT Freeport Indonesia. Pimpinan kelompok kriminal bersenjata wilayah Makodap 3 Timika, Hengki Wanmang, ditembak mati saat aparat gabungan TNI dan Polri menggerebek markas kali kopi pada minggu pagi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Timur. Petugas menyebutkan, Hengki Wanmang melakukan perlawanan saat hendak ditangkap. Dari hasil penggerebekan, tim gabungan TNI Polri menyita barang-barang bukti berupa 2 senjata api rakitan, 1 pistol airsoft gun, ratusan butir amunisi, 4 magazin, 3 buah bendera bintang kejora dan ada uang tunai 22 juta rupiah serta uang pecahan dolar Singapura dan Ringgit Malaysia. Kapolda Papua menyebutkan, Hengki Wanmang merupakan pimpinan KKB yang sering melakukan aksi penembakan di sekitar lokasi tambang PT Freeport Indonesia. Kemudian, ini adalah, yang pertama kita tahu bahwa sejak meninggarnya TNI Polri, panglima Kodaf 3 kali kopi tahun 2018, HW ini pertama JT mengambil peran sebagai pimpinan KKB kali kopi. Sebelum ada penggantian pimpinan yang baru, HW merupakan orang yang mengajak beberapa KKB penggunaannya untuk masuk ke tempat lokasi. Jadi, dia akan takut. Pimpinan kelompok kriminal bersenjata yang bermarkas di kali kopi di Mimika, Hengki Wanmang, diketahui menjadi otak dibalik sejumlah aksi penembakan di Papua. Antara lain, penembakan yang terjadi di areal PT Freeport Indonesia pada 11 Juli 2009, penyanderan warga dan karyawan PT Freeport Indonesia di Kampung Banti tahun 2017, dan terakhir kali sempat merencanakan aksi penembakan di areal PT Freeport Indonesia Kuala Kencana pada 30 Maret 2020 lalu. Dalam kejadian ini ada seorang warga negara asing yang tewas, sedangkan dua WNI yang menjadi karyawan PT Freeport mengalami luka-luka. Dan segera kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Findi Rakmeni, untuk mengetahui latar peristiwa penggerepekan markas kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang menewaskan pimpinannya, Hengki Wanmang. Findi, selamat pagi. Findi, bagaimana kronologi sebetulnya kejadian penggerepekan markas Kali Kopi, markas KKB, dan tewasnya Hengki Wanmang ini? Findi. Ya, selamat pagi Bayo dan juga Saudara. Untuk penggerepekan sendiri, sebelumnya dilakukan sejak tanggal 13 Agustus lalu dengan melakukan pengintaian di lokasi atau markas KKB di mana terdapat tiga lokasi yang menjadi lokasi pengintaian. Dari aparat TNI Gabungan, yakni markas Kali Kopi Lama, kemudian markas Kali Kopi Baru, dan juga markas di Amoko. Dari pantauan tiga lokasi ini, kemudian tim Gabungan TNI Polri menemukan pimpinan kelompok kriminal bersenjata, Hengki Wanmang di pos atau markas Kali Kopi Lama. Sehingga pada minggu pagi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Timur, dilakukan penggerepekan di lokasi markas Kali Kopi Lama. Dan di sana saat dilakukan penggerepekan, Hengki Wanmang melakukan perlawanan pada aparat dengan melepas tembakan. Sehingga dilakukan tembakan balasan dari aparat gabungan TNI Polri yang mengakibatkan Hengki Wanmang tewas di lokasi kejadian. Dari hasil penggerepekan juga, aparat TNI Gabungan berhasil menemukan sejumlah barang bukti. Seperti senjata, kemudian pistol, kemudian ratusan butir amunisi, kemudian juga ada bendera bintang kejaura, dan beberapa alat tajam yang sering digunakan oleh kelompok kriminal bersenjata ini untuk melakukan aksi di wilayah PT Areal Sweeport Indonesia. Selain menemukan barang bukti, ada juga uang tunai dan juga buku rekening dan ATM yang dipegang oleh Hengki Wanmang. Dan saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait temuan ATM dan juga buku tabungan ini. Dari hasil atau di dalam buku tabungan itu tercatat seorang atau kepemilikannya atas nama AK. Dan saat ini polisi masih melakukan penyelidikan karena diduga AK ini sebagai penyandang dana untuk kelompok kriminal bersenjata pimpinan Hengki Wanmang. Ya, Findi, apakah dalam penggerbekan kemarin juga ada yang ditangkap atau diamankan anggota KKB ini selain tewasnya Hengki Wanmang? Ya, dalam penggerbekan yang dilakukan memang ada beberapa orang kelompok kriminal bersenjata juga yang ada di lokasi. Namun saat itu mereka sempat kabur sehingga yang saat itu berhasil diamankan adalah Hengki Wanmang. Sehingga untuk mengantisipasi serangan balasan dari kelompok kriminal bersenjata, Papolda Papua dan juga Pangdam 17 Jendrawasi menginstruksikan kepada seluruh aparat gabungan TNI Polri yang bertugas di wilayah areal PT Sripot untuk selalu siaga mengantisipasi serangan-serangan yang akan dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Ya, terakhir Findi, setelah penggerbekan kemarin, apa kemudian yang akan dilakukan aparat berkaitan dengan ada kemungkinan serangan balasan dan lain-lain untuk kemudian memburu seluruh anggota jaringan KKB ini? Dan ini yang paling utama, bagaimana menenteramkan masyarakat terutama di Timika dan sekitarnya? Findi? Ya, untuk mengantisipasi serangan memang sudah disiagakan tambahan pasukan TNI Polri di wilayah areal PT Sripot. Kemudian juga meminta warga yang tidak berkepentingan untuk tidak memasuki areal PT Sripot seperti itu. Warga diminta tetap tenang karena para pelaku ini adalah memang pelaku kejahatan seperti itu sehingga aparat harus melakukan penindakan tegas kepada pelaku-pelaku yang telah melakukan pelanggaran hukum. Baik, Findi Rahmeni terima kasih laporan Anda dari Jayapura, Papua pagi hari ini.